Oke pembahasan soal yang pertama adalah mengurutkan dari urutan pecahan yang paling kecil dengan cara 0,6 ini kita rubah ke dalam persen ini menjadi ke dalam pecahan dulu ya menjadi 6 per 10 karena satu angka di belakang koma baru kita buat menjadi 100 persen yaitu dikali 100 persen ini kita caret 1 ini hasilnya menjadi 60 persen sementara yang 55 persen tetap terus yang 23 yang 2 per 3 itu dikali 100 persen sama dengan 200 per 3 maka hasilnya kita bagi 200 dibagi 3 itu 6 18 30 20 ya 20 ini menjadi 6 juga 18 dikurangi 2 dan seterusnya ini akan menjadi 66,6 persen terus 0,58 kita ubah menjadi pecahannya 58 per 100 dikali 100 persen ini menjadi 58 persen maka urutan pecahan yang paling kecilnya adalah dari 55 persen terus 58 persen 60 persen dan 66,6 persen itu oke pembahasan soal nomor 23 akar 3 pangkat min 2 maka kita uraikan menjadi 3 akar min 2 dengan akar 3 pangkat min 2 oke 3 akar min 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2 dan akar 3 itu adalah 1 per akar 3 pangkat 2 selanjutnya 1 per akar 3 pangkat 2 itu sama dengan 1 per 9 dikali ini menjadi 1 per 3 pangkat 2 nya 9 diakarkan menjadi 3 baru kita kalikan menjadi 1 per 27 betul jawabannya oke kita lanjutkan ke nomor 3 ada soal 3 akar 7 dikali akar 8 ditambah 5 akar 14 maka kita dahulukan operasi yang per kaliannya cuman yang nanti akar 8 nya kita ubah dulu ya ini menjadi tetap 3 akar 7 dikali 8 itu adalah hasil dari 4 kali 2 lalu ini tetap 3 akar 7 dikali 4 nya diakarkan menjadi 2 akar 2 lalu kita kalikan 3 dikali 2 menjadi 6 akar 7 dikali akar 2 maksudnya disini ya ini 2 maksudnya oke menjadi akar 14 baru kita turunkan yang ditambah 5 akar 14 ini hasilnya menjadi 11 akar 14 oke soal nomor 4 pada tes kemampuan masalah ditentukan dengan aturan skor 4 untuk jawaban benar skor min 2 untuk jawaban salah dan skor min 1 untuk jawab soal yang tidak dijawab dari 50 soal yang diberikan Amir hanya menjawab 48 soal dan memperoleh skor 100 banyak soal yang dijawab Amir dengan benar adalah selanjutnya ke pembahasan nomor 4 kita buat yang diketahuinya dulu bahwa soal yang tidak dijawab kita kasih huruf K itu adalah 50 soal yang dijawabnya 48 maka yang tidak dijawabnya adalah 2 soal selanjutnya dibuat persamaan berarti yang dijawab itu 48 soal bisa benar bisa salah berarti ya ada yang benar ada yang salah maksudnya ya berarti benar ditambah salahnya itu sama dengan 48 maka kita buat persamaan S nya adalah 48 dikurangi B selanjutnya kita masukkan ke nilainya ya bahwa nilai yang tidak dijawab adalah nilainya min 1 berarti min 1 dikali K ditambah yang benar itu dapat skornya 4 dapat poinnya 4 berarti 4 dikali benar nanti benarnya berapa terus ditambah nilai yang salah itu dikali min 2 berarti min 2 dikali yang salah dan mendapatkan skornya 100 lalu kita uraikan min 2 min 1 nilai skornya terus soal yang tidak terjawabnya 2 berarti dikali 2 ditambah 4 dikali B karena belum diketahui ini berubah menjadi min 2S sama dengan 100 selanjutnya min 1 dikali 2 adalah min 2 ditambah tetap ini 4B dikurangi 2S sama dengan 100 selanjutnya yang variabelnya 4B dikurangi 2S sama dengan 100 ini yang tidak ada variabelnya kita pindahkan ke ruas kanan yang tadi jamin menjadi plus menjadi ditambah 2 4B dikurangi 2S sama dengan 102 lalu 4B dikurangi 2 karena S nya kita udah buat persamaan di awal S nya adalah 48 dikurangi B maka dikali 48 dikali dikurang B maksudnya sama dengan 102 oke kita kurung dulu selanjutnya 4B dikurangi 4B min 2 dikali min 2 dikali 48 berarti min 96 selanjutnya min 2 dikali min B gitu ya menjadi plus B sama dengan 102 oke variabelnya kita jumlahkan 4B ini ditambah 2B maksudnya disini 2B menjadi 6B sama dengan 102 nah yang ini yang tidak ada variable yang pindah ruas tadinya min menjadi plus 96 96 yalah 9 nya 6B sama dengan 102 ditambah 96 adalah 198 98 maka B adalah 198 dibagi 6 hasilnya adalah bagi oke kita bagi ya 198 dibagi 6 3 18 1 8 33 33 maka nilai B adalah skor untuk yang benarnya adalah 33 atau yang terjawabnya adalah 33 soal apabila hari pendidikan nasional pada tanggal 2 Mei adalah hari Selasa hut kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus pada tahun yang sama adalah hari apa selanjutnya selanjutnya ke soal nomor 5 berarti kita hitung dari tanggal 2 Mei janganlah jumlah bulan Mei itu sampai tanggal 31 jadi sampai tanggal 31 Mei itu berarti 30 hari selanjutnya bulan Juni jadi tanggal 1 Juni sampai Juni berarti 30 Juni sama dengan 30 hari terus dari tanggal 1 Juli sampai 31 Juli sama dengan 31 hari totalnya totalnya dari Mei sampai Juli itu adalah 91 hari selanjutnya bulan Agustusnya dari tanggal 1 Agustus sampai 17 Agustus itu sama dengan 17 hari 17 hari kita jumlahkan totalnya adalah 108 hari terus 180 hari itu kita bagi 7 karena 1 Minggu ada 7 hari ya sama dengan 108 itu 15 hari ya lebih berarti 3 hari berarti sisanya 3 hari maka dihitung dari hari Selasa dari hari Selasa 3 hari di sini ya dari Selasa Rabu Kamis maka tanggal 17 Agustus itu hari Kamis di tahun yang sama Terima kasih terima kasih